7 Kesalahan Dalam Solat Salah Dalam Membaca Al-Fatihah Dalam Fatwa Lembaga Fatwa Mesir, Syi Ahmad Mamduh memberikan penjelasan tentang kesalahan dalam mengucapkan Al-Fatihah yang dapat membatalkan solat. Dia menjelaskan bahwa kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah akan membatalkan solat jika ada kesalahannya itu tampak jelas. Tertawa Dalam Solat Menurut Jumur Ulama, tertawa dalam solat itu membatalkan solat jika menimbulkan suara. Duga ketika orang yang solat itu berbicara, terkecuali ia lupa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tertawa terbahak-bahak membatalkan solat dan tidak membatalkan buduk. Hadis Riwayat Imam Ad-Darkuni Tidak Tumaninah Dalam Solat Rasulullah SAW bersabda Allah SWT tidak melihat seseorang yang tidak menegakkan tulang kumkumnya antara ruku dan sujudnya. Maksudnya, dia tidak diam sebentar ketika berdiri, ruku dan sujud tetapi justru terburu-buru melakukan gerakan solat lainnya. Mendahului Imam Nabi Muhammad SAW melarang orang yang jadi makmum mendahului gerakan imam ketika solat berjemaah. Contohnya, makmum sujud sebelum imam sujud atau makmum berdiri lebih dulu dari imam dan semisalnya. Ketika sujud, orang yang solat tidak sujud dan tujang bota sujud. Misalnya, ketika sujud keningnya tidak menyentuh tempat sujud tapi justru menggunakan ubun-ubun kepala atau sengaja mengangkat keningnya sehingga mengambang. Menahan buang air besar dan kecil Menahan buang air besar dan buang air kecil saat solat adalah salah satu yang dilarang. Lembaga Tuan Masir menjelaskan bahwa tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil karena dapat merusak kekusukan solat. Menekuk lutut ketika ruku Ketika ruku Ketika ruku itu, posisi lutut harus tegak lurus begitu pun bagian punggungnya terkecuali bila ada suatu penyakit tertentu yang membuat orang yang solat itu tidak bisa menuruskan lututnya ketika ruku. Selagi orang yang solat itu sehat dan tidak mengalami kendala apapun maka posisi lutut harus lurus ketika ruku. Wallahu'alam bisawab